Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas terkait Breaker versi 2.1 Breaker merupakan sebuah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan untuk dapat berfungsi sebagai sebuah distribusi Linux yang dapat menjalankan atau dapat mengimplementasikan layanan voice over IP sehingga kita dapat membangun sebuah sentral telepon sendiri menggunakan server berbasis Linux oke pada video kali ini kita akan membahas terkait proses instalasi proses konfigurasi IP address sampai proses penggunaannya proses penggunaan dan proses percobaan di sisi klien oke yang pertama-tama kita akan melakukan proses instalasi terlebih dahulu kita langsung melakukan proses instalasi kita pilih install breaker base UNATEN kita enter kita tunggu hingga proses instalasinya selesai perlu saya tekankan kembali ketika kita melakukan proses instalasi breaker breaker akan melakukan proses instalasi langsung ke seluruh harddisk kita ya artinya breaker akan menggunakan seluruh kapasitas harddisk yang dimiliki oleh komputer yang kita gunakan artinya tidak akan ada proses pembuatan partisi tidak akan ada proses pembuatan username secara default akan dikonfigurasi oleh si breaker jadi kita tinggal menunggu ya kita tinggal menunggu hingga proses instalasi breakernya selesai dan kita tunggu hingga breaker bisa booting dan masuk ke halaman login untuk itu kita tunggu prosesnya terima kasih telah menonton! 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 Oke setelah proses instalasi breakernya selesai kita akan langsung melakukan login ya kita bisa login menggunakan user default ya kita login menggunakan user root dan passwordnya adalah breaker ya, hurufnya B besar oke, kita sekarang sudah masuk ke breaker kalau kita lihat konfigurasi dasarnya kita lihat konfigurasi IP addressnya, breaker masih menggunakan IP address default ya atau IP address 2.2 untuk itu kita akan melakukan proses perubahan IP address atau konfigurasi ulang IP address caranya v, spasi, slash etc, slash network slash interface nah selanjutnya kita akan melakukan proses pengubahan pada interface nya pada fungsi interface nya, sehingga dapat dapat menggunakan IP DHCP ya selanjutnya kita bisa hapus IP address nya oke kita coba hapus IP address nya oke selanjutnya setelah kita melakukan proses perubahan kita keluar ya dengan cara escape selanjutnya kita ketikkan titik 2 wq atau write and quit oke sekarang kita sudah keluar dan kita bisa ketikkan slash etc slash init.d slash networking restart atau kita bisa selanjutnya kita akan mengaktifkan dan if down eth0 if up eth0 oke selanjutnya kita tekan kita coba ketikan IP A oke saat ini kita sudah menggunakan IP address 192 168 77.114 ya harusnya sekarang kita sudah bisa ping ke gateway ke 77.1 dan kita juga sudah bisa ping ke internet oke kita sudah bisa ping ke internet untuk selanjutnya kita akan mengakses menggunakan alamat IP address 77.114 pada browser di sisi klien oke di sisi klien kita akses alamat IP nya 192 168 77.114 kita coba langsung accept price and continue oke sekarang kita sudah masuk ke halaman login pada breaker 2.1.1 dengan code name merapi ya kita akan login menggunakan user administrator administrator dengan password breaker ya oke kita sudah berhasil login ke breakernya disini ya kita sudah berhasil login kita bisa melakukan proses pengaturan ya pengaturan dasar sebenarnya pada breakernya kita bisa masuk ke preference disini kita bisa ganti email default nya kita ganti misalnya menjadi walidumar at gmail.com password breakernya kita ubah username nya personal information nya kita ganti kita ganti kita ganti Gorontalo provinsi nya provinsi nya country nya oke kita save oke proses konfigurasi pada preferensi yang berhasil dan password berhasil di update selanjutnya kita bisa melakukan proses pembuatan user ya kita bisa melakukan proses pembuatan normal user ya atau kita bisa menambahkan username untuk administrator yang baru jadi nantinya user administrator bisa lebih dari satu atau normal user bisa lebih dari satu kita coba add atau kita coba buat user biasa atau normal user misalnya kita buat user 1 user 1 at gmail.com user 1 password nya breaker kita coba add oke user 1 berhasil dibuat kita coba manage disini sudah ada usernya nah kita bisa melakukan konfigurasi pada user 1 ini ya kita bisa manage user access kita bisa setting action nya jadi misalnya user ini dapat melakukan proses konfigurasi apa saja sesuai dengan keinginan kita ya misalnya si user ini bisa melakukan proses IPPBX administration atau dia hanya dapat melakukan konfigurasi server manager dan lain-lain yang pasti sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan ya oke selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan untuk 2 username yang pertama untuk 2 extension yang pertama kita akan buat extension atau nomor yang akan kita gunakan pada komputer kita dan yang kedua kita akan gunakan extension yang akan kita gunakan untuk melakukan proses pengujian yang akan kita gunakan pada laptop atau handphone kita jadi kita akan melakukan proses pembuatan 2 extension oke berikut adalah detail dari extension yang akan kita buat disini ada 2 user walid umar dan naib umar dengan extension yang berbeda-beda kita coba generate usernya kita coba submit untuk user extension kita setting misalnya kita buat user yang pertama user extension display name misalnya walid umar selanjutnya kita akan setting secret password smkb4 oke selanjutnya kita bisa langsung klik submit account code is secure oke kita berikan lagi oke kita coba submit oke proses pembuatan user pertama sudah berhasil sekarang kita akan buat user yang kedua yang kedua kita buat user extension nya display name nya untuk password oke kita coba simpan atau submit dan kita bisa langsung melakukan apply configuration change kita apply configuration change dan kita lakukan proses reload service untuk pabx nya kita continue oke proses reload nya sudah berhasil selanjutnya kita akan lakukan proses pengujian ya di sisi client yang akan kita gunakan untuk device kita dan handphone kita ya oke kita langsung lakukan proses pengujian nya oke kita akan lakukan proses pengujian ya di sisi client disini saya menggunakan aplikasi cute.com untuk itu kita akan melakukan proses registrasi jadi kita akan masukkan IP address dari server nya IP address nya adalah 77.114 kita coba masukkan IP address nya 192 168 77.114 selanjutnya kita masukkan akun name nya login nya menggunakan user yang ini nomor telepon nya ya oke display name nya selanjutnya password nya smkb4 kita lakukan connect oke profile oke disini sudah berhasil diregistrasi berhasil diregistrasi selanjutnya kita akan melakukan proses registrasi di sisi client di sisi handphone kita IP address nya kita menggunakan IP address 192 168 77 titik 114 akun username nya 823 93 60 50 29 50 02 93 60 50 02 kita klik ok password nya smkb4 oke selanjutnya kita langsung ok saja oke proses registrasi berhasil dan berhasil di autentifikasi kita akan coba untuk melakukan proses pemanggilan dari handphone kita ke pc sehingga teman teman bisa langsung melihat hasilnya misalnya kita guna kita akan coba panggil misalnya kita ketikan 82 nomor telepon nya 98 23 93 93 60 50 01 kita coba dial nah ini ada panggilan masuk dari ayipumat oke kita coba angkat ya coba angkat halo oke ini sudah masuk sudah masuk panggilan saja kita bisa lihat disini kita bisa lost speaker oke artinya konektivitas antara di sisi handphone kita dan di sisi hp nya juga sudah nyala kita coba melakukan panggilan dari laptop ke dari laptop ke handphone kita misalnya kita akan panggil 8 2 3 9 3 10 5 0 02 kita coba dial ya nah ini di handphone kita ada panggilan masuk kita bisa lihat kita coba angkat dan proses komunikasinya sudah berjalan disini oke jadi sangat mudah untuk melakukan konfigurasi VoIP ya menggunakan aplikasi atau server berbasis breaker ya sekian video tutorial kali ini semoga bermanfaat jika ada kesalahan kekurangan silakan komentar di bawah sehingga kita bisa berdiskusi oke akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati